assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada full food truck ini terjadi masalah yaitu engine bisa crank tetapi tidak bisa menyala atau tidak bisa running bagaimana cara menyelesaikannya simak terus videonya sampai selesai pertama kita lihat tegangan baterai pada display monitor disini terbaca 22,5 volt kemudian kita coba untuk start engine saat kunci kontak kita posisikan start instrumen panel sempat mati dan disini tervoltek sampai 12,9 volt kemudian kita coba sekali lagi untuk start engine setelah kita lakukan sebanyak dua kali dan hasilnya tetap sama selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada baterai dan pada jalur suplai kabel yang menuju ke kabin pertama kita periksa pada bagian depan dari kabin di sebelah kiri di dekat dari receiver dryer disini hasilnya sebesar 22,59 volt selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada baterai untuk baterai yang pertama disini hasilnya sebesar 10,44 volt jadi ada ketidak normalan pada baterai yang pertama selanjutnya pemeriksaan pada baterai yang kedua hasilnya sebesar 12,47 volt untuk baterai yang kedua ini hasilnya sudah normal kemudian kita lakukan pemeriksaan pada kedua baterai tersebut hasil pemeriksaan dari kedua baterai yaitu sebesar 22,93 volt jadi tegangan yang terbaca pada instrumen panel dengan yang ada pada kedua baterai ini adalah sama berarti disini terjadi kerusakan pada baterai yang pertama selanjutnya untuk baterai yang pertama kita lakukan penggantian dengan baterai yang baru setelah dilakukan penggantian pada baterai yang pertama disini kita ukur tegangan baterai sebesar 12,32 volt kemudian untuk baterai yang kedua kita ukur lagi tegangannya sebesar 12,60 volt untuk baterai pada kendaraan full full track ini sudah aman atau sudah normal selanjutnya kita coba untuk start engine setelah engine di start ternyata hasilnya tetap sama yaitu engine bisa crank tapi engine tidak bisa running atau menyala selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian depan dari engine atau pada drive belt kita lepas dulu v-beltnya kemudian kita lakukan pemeriksaan pada pulley dan idler bearing pada pemeriksaan ini ditemukan idler pulley mengalami gemet atau macet oke guys ini beltnya sudah kita lepas selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada pulley dan idler bearing pada pemeriksaan ini ditemukan idler pulley mengalami gemet atau macet hal ini yang menjadi penyebab kenapa engine tidak bisa menyala atau tidak bisa running karena idler pulley yang macet ini akan menjadi beban dari engine tersebut sehingga V-belt tidak bisa berputar dengan normal dan engine tidak bisa menyala atau tidak bisa running oke sekarang kita bongkar dulu idler pulley tersebut apakah yang menjadi penyebab masalahnya ini adalah kondisi setelah idler pulley kita lepas disini terdapat gesekan antara idler pulley dengan dudukannya atau dengan bracketnya karena pemasangan idler pulley ini terbalik jadi ini pemasangan yang salah untuk pemasangan yang benar adalah pada posisi yang ini terletak di bagian belakang atau menghadap pada engine dan untuk bagian yang ini menghadap ke depan atau menghadap pada viscus fan clut selanjutnya kita lakukan pemasangan pada idler pulley tersebut setelah pemasangan selesai selanjutnya kita periksa idler pulley tersebut nah disini idler pulley bisa berputar dengan normal dan tidak terjadi jemet atau macet artinya pemasangan idler pulley tersebut sudah benar selanjutnya kita lakukan pemasangan V-belt pemasangan ini harus hati-hati dan harus duduk pada posisinya setelah pemasangan V-belt kita pastikan lagi dan kita periksa apakah V-belt sudah duduk pada posisinya dan sudah tepat pastikan tidak ada kunci yang tertinggal di area dari Grave-belt atau di dekat viscus fan clut oke guys selanjutnya kita start engine disini engine kita matikan dulu selanjutnya kita start engine lagi oke guys jadi penyebab masalah dari kendaraan full footrack ini adalah idler pulley yang macet karena pemasangannya terbalik jadi untuk teman-teman semua saat melakukan perbaikan harus dipastikan dan harus teliti saat melakukan pembongkaran sekian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati